Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita sudah gala di Bulan Suci Ramadhan Kewajiban bagi umat Muslim untuk melaksanakan Kuasa Ramadhan Tahun 1435 Hidriah Pemirsa Info Jambi TV Yang kami hormati Pertemuan kali ini Kita akan membahas Tentang takwa Berkaitan dengan Pelaksanaan ibadah kuasa Ramadhan tahun 1435 Hidriah Untuk membahas hal tersebut Telah hadir Bersama kita Ustadz Zainal Al-Muttakin SHI MSJ Beliau adalah Disamping aktif Sebagai pendakwah Juga selaku Juga selaku Pejabat Kepala KUA Kecamatan Lendang Kabupaten Tanjak Timur Untuk membahas hal tersebut Kami persilahkan Tentang tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah amma ba'dul Kau muslimin Yang dirahmati Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Perintah Tentang Ibadah puasa Di penghujung ayatnya Menyatakan La'allakum Tattakun Perintah Tentang puasa ini Diakhiri Dengan kalimat Yang suci ini Yang menandakan Bahwa Tujuan utama Dari Pensyariatan Ibadah puasa itu Adalah Agar Manusia Bertakwa Kau muslimin Dari sekian banyak Tanda-tanda Orang yang bertakwa Maka pada kesempatan Ini Paling tidak Kita bisa Dapat sampaikan Empat Tanda Atau ciri-ciri Tersebut Apa dia Yang pertama Tanda orang yang bertakwa Itu adalah Al-Khawfu Bil-Jalil Takut Kepada Allah Tuhan Yang maha Pengasih Yang maha Penyayang Bila kita Umpamanya Takut Kepada Sesuatu Yang buruk Atau sesuatu Yang menyeramkan Maka Kecenderungan kita Manusia Untuk menjauh Takut Kita Umpamanya Dengan Harimau Atau Adanya Banjir Besar Kebiasaan kita Adalah berlari Untuk menjauh Mencari Keamanan Tapi Sebaliknya Takut kita Kepada Allah Yang kita lakukan Adalah Justru Sebaliknya Kita mendekat Takut Kepada makhluk Kita menjauh Dan takut Kepada khalif Kita harus mendekat Itu yang pertama Yang kedua Tanda orang Yang bertakwa Adalah Al-amalu Bittanzil Mengamalkan Terhadap Apa yang Allah Turunkan Apa yang Allah Turunkan Itu Ialah Apa yang Ia wahyukan Kepada manusia Mulia Manusia Pilihan Ialah Rasulullah S.A.W Yang Allah Turunkan Untuk Pertama Kali Pada tanggal 17 Ramadhan Dialah Al-Quran Yang terdiri Dari 30 Juz 114 Surah 6236 Ayat 74.437 Kalimat Dan 325.345 Huruf Yang itu Semua Dan hakikatnya Merupakan Panutan Pedoman Dan Panduan Hidup Bagi Umat Islam Dan Umat Manusia Pada Umumnya Banyak Sekalikan Dengan Atau Isi Al-Quran Adanya Perintah Ada Larangan Ada Kisah-kisah Ada Perempamaan Perempamaan Dan Lain Sebagainya Itu Semua Bila kita Bisa Memperhatikan Dan Mengamalkannya Maka Insyaallah Tanda Taqwa Yang kedua Akan Kita Peroleh Berikutnya Yang ketiga Komuslimin Terhadap Terhadap Yang sedikit Pemberian Allah Apapun Dan Berapapun Mesti Disyukuri Diterima Dengan Lapang Dada Alhamdulillah Tetapi Tentu Saja Tanpa Melepaskan Usaha Yang Harus Dilakukan Antara Usaha Dan Doa Memang Harus Seimbang Keduanya Harus Seiya Sekata Senada Seirama Selefaz Sejiwa Seiring Sejalan Dalam Kehidupan Jangan Berusaha Saja Tidak Mau Berdoa Itu Sombong Namanya Atau Sebaliknya Berdoa Saja Tidak Mau Berusaha Itu Pemalas Namanya Oleh Karenanya Keduanya Memang Harus Berjalan Seiring Dalam Kehidupan Kemudian Yang Keempat Adalah Mempersiapkan Bekal Untuk Hari Perjalanan Yang Sangat Panjang Dialah Hari Kiamat Hari Pembalasan Segala Amal Manusia Kau Muslimin Empat Tanda Ini Bila Kita Bisa Memperhatikan Serta Menerapkannya Dalam Kehidupan Maka Insya Allah Perlahan Namun Pasti Kita Bisa Meraih Takwa Takwa Sebagaimana Empat Hal Ini Gampang Untuk Diucapkan Indah Didengar Telinga Tetapi Agak Berat Untuk Dilaksanakan Ia Perlu Tahap Tahap Pembelajaran Ya Ya Pak Ustaz Ini Sepertinya Tema Kita Sangat Menarik Barangkali Umat Perlu Lebih Mengetahui Upaya Untuk Mencapai Takwa Itu Seperti Pak Ustaz Sampaikan Tadi Tentu Di Masing-masing Pribadi Umat Muslim Juga Berbeda Pula Cara Untuk Mencapai Atau Meraih Pencapaian Takwa Itu Sendiri Nah Untuk Menjawab Itu Kita Tunggu Dulu Pak Setelah Yang Satu Ini Oke